Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadiliuhini Diliputan seputar Sukerjo Pemisah pada saat ini SMK Ibrahimi Penuh santren Salafia Shafia Sukerjo Semundo Khususnya kelas 2 dari masing-masing jurusan Saat ini mengadakan Kegiatan praktek kerja lapangan Yang tersebar di area komplek pondok pesantren Baik bisa berikut liputan selengkapnya Praktek kerja industri Yang rutin diadakan setiap tahunnya Oleh lembaga SMK Ibrahimi 1 Sekerjo Dimana praktek ini hanya Dikhususkan kepada siswa kelas 11 Dari masing-masing jurusan yang ada Praktek yang bertujuan untuk menumbuhkan Pengalaman siswa saat bekerja Dimana hal ini sangat diputuhkan ketika Siswa sudah pulang bermasyarakat nanti Pada praktek kerja industri tahun ini Para siswa hanya disebar di komplek pondok pesantren Terkecuali jurusan perhutanan Dan jurusan agribisnis perikanan air tawar dan laut Yang dikirim ke luar pondok pesantren Hal ini tidak menutup kemungkinan Siswa yang praktek di area komplek pesantren Sama rata mendapatkan pengalaman kerja Seperti yang berada di luar pondok pesantren Pada setiap jurusan yang ada Di SMK Ibrahimi 1 Sekerjo Baik Putra maupun Putri Pelaksungkan praktek hasil kerja Yang telah didapatkan dalam pembelajaran Seperti di jurusan multimedia Para siswa memperhatikan cara membuat film pendek Dan di jurusan teknik komputer dan jaringan Para siswa memperhatikan cara Menyetting mikrotik Memperbaiki komputer Serta di jurusan pemasaran Akutansi dan perkantoran Para siswa memperhatikan di toko-toko pesantren Dan kantor-kantor lembaga yang berada di pondok pesantren Di praktek kerja lapangan Yang saat ini kita laksanakan Berbasis daring dan luring Kemudian dalam pelaksanannya Praktek kerja lapangan Ini ada yang murni Di dalam komplek pondok pesantren Ada yang kita lepas keluar Yang kita lepas keluar itu ada dua Perikanan dan kehutanan Untuk yang di dalam pondok ini Kita desain sedemikian rupa Sehingga kompetensi yang memang harus Dicapai di industri Itu bisa diperoleh Lebih maksimal oleh anak-anak Salah satu contoh misalnya Seperti di multimedia Di multimedia itu Ada dua target Yang pertama Produksi film pendek Yang kedua Anak-anak akan membuat video Perjurusan tentang kegiatan Prakerin ini Nah sehingga Dari situ Kompetensi anak-anak Dapat di terasah dengan baik Karena anak-anak tidak langsung Praktek lapangannya Akan tetapi diawali dengan Training-training terlebih dahulu Seperti itu Contoh kedua Seperti di pemasaran Atau bisnis daringnya Bisnis daring itu kita pola Dengan empat kegiatan Yang pertama Training tentang Kewirausahaan dan Entrepreneurship Yang kedua Pemasaran Yang ketiga Produksi Terus yang keempat Itu Daringnya Sehingga dengan Kegiatan ini Bisa dilaksanakan Secara Efektif dan Revision Ini sangat luar biasa Itu Terus yang keempat 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 Terus yang keempat